Wanita Iblis Pencabutnya Wajilit 8 Ketika bicara tentang keadaan negara, Liang Gi Chin Jing menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya Beng Tu Sian Su, Ramalan Budaulu itu tepat sekali Pemerintahan Sui yang sekarang ini memang telah mendekati keruntuhannya Kaisar terlalu tamat dan tidak mengingat akan keadaan rakyat jelata Baru saja rakyat diperas tenaganya untuk pembangunan besar-besaran Kini tentara kerajaan mulai dikerahkan untuk menyerang daerah timur, Korea Ketika aku menuju ke sini, aku mendengar tentang pemberontakan-pemberontakan yang mulai timbul Mula-mula di pegunungan Changpai di Provinsi Santung Entah bagaimana nanti jadinya dengan pemerintah ini Biarlah, tak usah kita pikirkan urusan seperti itu Jawab Beng Tu Sian Su, kalau sudah tiba masanya Di mana muncul calon pemimpin yang bijaksana Barulah kita memerintah anak murid kita untuk membantu pergerakan mulia itu Tak lama kemudian mereka menghentikan percakapan Karena seluruh perhatian mereka tertuju kepada biji-biji catur Yang mulai saling mengurung dan pertandingan berjalan seru sekali Telah dua kali mereka bermain dan hasilnya satu-satu Matahari telah condong ke barat ketika mereka hendak mulai dengan permainan ketiga Akan tetapi, pada saat itu, berkelebatlah bayangan orang yang gesit sekali Dan tak lama kemudian seorang pemuda yang cakap dan gagah berdiri di depan mereka Pemuda itu memegang seekor ular besar yang ia gulung bagaikan sehelai tetambang Dipegang pada leher dan ekornya Dalam keadaan tergulung tubuhnya dan leher serta ekor terpegang oleh jari-jari tangan yang kuat itu Ular ini tidak berdaya sama sekali Suhu, Teo Chu telah kembali kata pemuda itu sambil menjatuhkan diri berlutut di depan Beng Tu Sian Su Beng Tu Sian Su menengok dan berkata girang Hektometer, Sian Lun, agaknya kau telah berhasil menangkap pengacau itu Inilah dia, Suhu Sukar juga menangkapnya, karena ia kuat dan ganas sekali Coba ceritakan bagaimana kau dapat menangkapnya Akan tetapi sebelumnya beri hormatlah dulu kepada susokmu ini Pemuda yang bukan lain adalah Sian Lun putra perwira Lim Siang Hang itu Cepat memberi hormat sambil berlutut kepada Liang Gi Chin Jin Maaf Su Siok, Teo Chu tidak tahu sehingga telah berlaku kurang hormat Anak baik, kau ceritakanlah dari mana kau berhasil menangkap daging enak ini Kata Liang Gi Chin Jin sambil memandang wajah pemuda yang tampan dan gagah itu Sian Lun lalu menuturkan pengalamannya Sebuah dusun di kaki gunung pun Lun telah berkali-kali diserang oleh seekor ular yang besar, ganas dan jahat Banyak sudah hewan piaraan para penduduk ditelan oleh ular itu dan ketika diserang Dua orang dusun telah tewas karena digegit dan disabat dengan ekornya Beng Tu Sian Su yang mendengarkan hal ini, lalu menyuruh muridnya menangkap ular itu Sian Lun lalu berangkat turun gunung dan ketika ia berhasil mendapatkan ular itu melingkar di atas pohon Ia segera melompat dan menarik ekornya sehingga ular itu tertarik lalu jatuh ke bawah Akan tetapi ular itu ternyata kuat dan galak sekali Ia tidak menyerah dengan mudah, tiap kali dapat tercekik lehernya Ekornya lalu memukul dengan kuatnya dan ia mencoba untuk membelit leher pemuda itu Berkali-kali Sian Lun terpaksa melepaskan kembali cekikan itu Karena ular itu benar-benar berbahaya Sudah bergulat mati-matian, akhirnya ia berhasil mengirim totokan di belakang kepala ular itu yang merasa sakit dan setengah lumpuh Barulah Sian Lun dapat menangkap ular itu dan membawanya ke atas bukit Mendengar penuturan itu dan melihat potongan tubuh pemuda ini Liang Gi Cincin menghela napas panjang dan berkata kepada Beng Tu Sian Su Memang, agaknya karena setiap hari kau bertapa, maka peruntunganmu lebih bagus daripadaku Ilmu pedangku Pek Sim Tiam Hoat yang buruk itu saja belum ada yang cukup berharga untuk mewarisinya Murid-muridku tidak ada yang dapat bertahan menghadapi seranganku Pek Sim Tiam Hoat lebih dari 20 jurus Mana mereka mampu mempelajari Pek Sim Tiam Hoat dengan baik kakek ini menghela napas lagi Agaknya selama hidupku aku takkan dapat bertemu dengan seorang murid seperti muridmu ini Dan Pek Sim Tiam Hoat akhirnya akan lenyap dari muka bumi tanpa meninggalkan nama Mendengar pujian ini, Lim Sian Lun menjadi merah mukanya karena jengah Ia segera menganggukan kepala dan berkata Susyok, harap kau orang tua jangan terlalu memuji Tecu takut akan menjadi sombong dan Anak goblok tiba-tiba suhunya membentak Hayo, kau lekas mengaturkan terima kasihmu kepada susyokmu yang hendak menurunkan Pek Sim Tiam Hoat kepadamu Sian Lun merasa terkejut, akan tetapi otaknya yang cerdas membuat ia maklum akan kehendak suhunya Ia pun merasa girang sekali karena dari ucapan ini ternyata bahwa suhunya tidak merasa keberatan kalau ia menerima pelajaran dari orang lain Ia cepat-cepat menganggukan kepalanya di depan susyoknya dan berkata Banyak terima kasih Tecu haturkan atas kemurahan hati susyok yang sudi memberi petunjuk kepada Tecu yang bodoh Liang Gi Chin Jin tertawa bergelak Ha, 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 memang si tua bangka yang pintar memancing ikan di air keruh Anak muda, seperti ku katakan tadi, yang mampu mempelajari Pek Sim Tiam Hoat adalah orang yang mampu menghadapi seranganku selama 20 jurus lebih Apakah kau berani menghadapi Pek Sim Tiam Hoat sampai lebih dari 20 jurus? Hampir saja Sian Lun menyatakan tidak berani, karena sebagai seorang terpelajar dan sopan, mana ia berani menantang susyoknya Akan tetapi suhunya membentak lagi, gagukah kau, Sian Lun? Apakah kau hendak membuat malu suhumu yang telah melatihmu bertahun-tahun? Tentu saja kau berani, bukan? Sian Lun menjadi serba salah Untuk menyatakan berani, ia takut kalau menyinggung perasaan susyoknya yang tentu merasa seakan akan ditantang Sebaliknya menyatakan tidak berani, ia takut suhunya akan marah Maka ia diam saja dan akhirnya tanpa berani memandang kepada suhu atau susyoknya Ia berkata, Teo Chu akan mencoba kebodohan sendiri menghadapi serangan itu sampai 20 jurus Beng Tusian Su melompat berdiri dan bertepuk tangan gembira Ia merengutkan ular itu dari tangan muridnya dan sekali ia mengetukkan jarinya pada loher ular Ia lalu melepaskan ular itu di atas tanah Ular itu dapat melepaskan tubuhnya yang tadi digulung oleh Sian Lun Akan tetapi ketika hendak menggerakkan tubuh untuk pergi, ternyata bahwa lehernya tak dapat bergerak Tentu saja, tanpa dapat menggerakkan leher, ular itu tidak dapat bergerak maju lagi Hayo, kau layani susyokmu sampai 20 jurus lebih, Sian Lun kata Beng Tusian Su Ada pun Liang Gichinjin menudingkan telunjuknya kepada kakek itu sambil berkata Apakah kau kira aku seorang yang suka melanggar janji sehingga hal ini perlu dibuktikan Sekarang juga siapa takut kau melanggar janji? Dunia boleh jadi kiamat akan tetapi tak boleh jadi Liang Gichinjin melanggar janji Aku hanya khawatir kalau-kalau kau lupa Orang tua sudah pikun, takkan melanggar janji akan tetapi dapat lupa Ha, ha, ha Kau tuan rumah yang tidak tahu aturan Tamu datang-datang tidak diberi hidangan, bahkan dimintai sesuatu Awas, kalau nanti sesudah aku mencoba muridmu ini kau tidak menghidangkan daging ular yang gemuk itu Selama hidupku aku akan menganggapkah seorang tuan rumah yang pelit dan jahat sekali Untuk sejenak Beng Tusian Su diam saja Kemudian ia menjawab sambil menghela nafas Baiklah, manusia rakus Sian Lun, setelah kau melayani susyokmu Jangan lupa, lekas potong ular itu dan panggang dagingnya untuk susyokmu Legalah hati Liang Gichinjin mendengar jawaban ini Dari jawaban ini, ia mengerti bahwa kakek tokoh Kun Lun Tai itu sudah merasa rela seratus persen bahwa pemuda itu menerima pelajaran ilmu pedangnya Ia tahu bahwa kakek Kun Lun San ini adalah seorang yang pantang makan daging Maka apabila kini memperbolahkan ular itu dipotong dan dimakan dagingnya, itu menandakan bahwa ia sudah rela sekali Hanya Sian Lun yang mendengarkan percakapan kedua orang tua itu dengan terheran-heran dan ia tidak mengerti artinya Baginya, kedua orang kakek itu bicara seperti anak kecil yang suka bermain-main dan bertengkar mulut Ia pun maklum akan pantangan makan barang berjiwa yang dilakukan oleh suhunya amat keras sehingga ia sendiri pun diharuskan cia-cai, makan sayur, tidak boleh makan daging Akan tetapi mengapa sekarang suhunya menyuruhnya memanggang daging ular yang mengerikan ini Akan tetapi Liang Gichin Jin yang nampak gembira sekali itu tidak memberi kesempatan kepadanya untuk banyak melamun Hayo, Sian Lun, bangunlah dan mari kita main-main sebentar Jagalah dirimu sampai 20 jurus dan berlakulah hati-hati Di dunia ini, hanya sedikit saja orang yang sanggup menahan seranganku sampai 20 jurus Sian Lun lalu memberi hormat kepada Liang Gichin Jin dan setelah berkata Maaf, Teocu berlaku kurang hormat ia lalu memasang kuda-kuda dengan teguhnya Sebagai seorang pemuda yang sopan dan berotak cerdik Sian Lun memasang kuda-kuda yang disebut kerasakti menerima buah Tubuhnya merendah, muka ditundukan dengan kedua tangan di bawah dada Setasang matanya ditujukan ke arah kedua pundak kakek itu dengan sikap menghormat Benar saja, menyaksikan sikap kuda-kuda ini Liang Gichin Jin merasa senang dan memuji pemuda yang pandai membawa diri ini Memang benar, ujar-ujar kuno yang menyatakan bahwa untuk dapat mencapai hasil gemilang dalam pengejaran cita-cita hidup Senjata yang terutama adalah kerendahan hati dan penyesuaian sikap dengan keadaan yang dihadapinya Dengan sikapnya ini, tanpa terasa lagi Sian Lun telah dapat menyenangkan hati Liang Gichin Jin Akan tetapi Liang Gichin Jin tidak nanti mau memberikan ilmu pedangnya begitu saja kepada sembarang orang Ia harus mencoba dulu sampai di mana bakat pemuda ini Biarpun dengan ketajaman matanya ia telah dapat melihat kebagusan tubuh pemuda ini Dan ia percaya bahwa pemuda ini memiliki bakat yang luar biasa Namun untuk dapat mempelajari ilmu pedang Pek Simpiam Hoat dengan sempurna sehingga dapat menguasai seluruhnya Orang harus memiliki dasar kepandayan yang cukup Melihat pemuda itu telah memasang kuda-kuda dan siap Ia lalu tersenyum dan berkata, awas serangan ku tubuhnya yang sudah tua itu ternyata dapat bergerak luar biasa cepatnya Sekali kakinya bergerak, tubuhnya telah menerjang maju dengan cepat mengagetkan Sian Lun berlaku waspada dan cepat mengelakkan diri dari sebuah tamparan Akan tetapi dalam jurus pertama itu ternyata Liang Gichin Jin telah menyerangnya dengan tiga macam pukulan dari kedua tangan kiri dan kaki kiri Bukan main cepatnya datangnya serangan ini sehingga pemuda itu harus berlaku hati-hati dan cepat sekali Kalau tidak memiliki ketenangan, kecepatan dan ketajaman mati sukarlah menghadapi serangan yang sambung menyambung dan susul menyusul itu Ilmu silatnya sendiri tidak berbahaya bagi Sian Lun yang sudah berkepandaian tinggi Akan tetapi yang hebat adalah gerakan dan tenaga kakek ini Jin Kang dan Lua Kang dari Liang Gichin Jin memang tinggi sekali Dan biarpun Sian Lun telah melatih diri dengan hebat dalam kepandaian ini Didorong oleh bakatnya yang luar biasa Namun harus ia akui bahwa ia masih kalah setingkat Menurut pendapatnya, Jin Kang dan Lua Kang dari kakek ini hanya kalah sedikit saja dari suhunya Beng Tu Sian Su Akan tetapi diam-diam ia merasa lega Oleh karena kalau saja kakek ini melanjutkan serangannya dengan ilmu silat Pek Sim Chiang Hoat Yang ternyata tidak berapa berbahaya ini baginya Pasti ia akan dapat menghadapinya sampai 20 jurus lebih Akan tetapi, setelah 10 jurus lewat dengan selamat Gerakan serangannya Sian Lun menjadi terkejut bukan main karena daya serangan kali ini luar biasa hebatnya Hawa pukulan yang keluar dari sepasang tangan kakek ini amat ganjil Tarik menarik dan tangan kiri amat berlainan dengan tangan kanan Bahkan boleh dibilang bertentangan Pemuda itu tiba-tiba merasa seakan-akan menghadapi dua orang lawan yang berlainan Caranya bersilat, merupakan dua macam liang gichin jin Yang seorang bergaya lemas dan penuh keindahan Yang kedua bergaya kasar dan cepat bagaikan seekor iblis mengamuk Sian Lun memang tidak mengenal ilmu silat Pek Sim Chiang Hoat Dan tentu saja tidak tahu bahwa kakek yang menjadi lawannya ini sedang mengeluarkan ilmu silat itu di bagian ini yang sinci yang hoat Bagian yang amat sukar dipelajari karena memerlukan latihan tenaga luakang dan guakang yang dipergunakan berbareng Akan tetapi Beng Tu Sian Su yang pernah berpibu dengan kakek itu Tahu akan hal ini dan melihat betapa muridnya menjadi sibuk sekali dan gugup Beng Tu Sian Su mengerutkan kening Sesungguhnya, kalau saja Sian Lun tahu akan rahasia ilmu silat ini tak perlu Pemuda itu menjadi gugup dan bingung Maka ia lalu berkata keras seperti orang bernyanyi In dan yang selalu bertentangan, tarik menarik Kalau orang dapat berada di tengah-tengah Tidak terpengaruh oleh tarikan kanan-kiri Bebas dari imhang Itu barulah yang disebut Tiong-Yong Kata-kata ini sesungguhnya adalah petikan dari ujar kuno Akan tetapi tepat sekali dipergunakan untuk memecahkan serangan lianggi cinjin itu Tiong-Yong berarti jejak, lurus, tidak condong kesana kemari Tidak terpengaruh oleh sesuatu Iman tetap tenang di tengah-tengah Mendengar ucapan suhunya ini, tiba-tiba Sian Lun menjadi sadar Memang otak pemuda ini cerdik sekali dan dapat menangkap maksud dan arti dari sesuatu hal yang ditunjukkan kepadanya Tadipun ia telah memutar otak untuk mencari tahu rahasia penyerangan aneh ini Dan begitu mendengar ucapan suhunya tentang im dan yang, hampir ia berseru saking girangnya Ia lalu bersilat dengan gerakan yang disebut Tai Bun T.W.I. Hong, mengatur bintang menolak angin Kini ia tidak mengelak dengan gugup dan bingung lagi, tidak mau dipengaruhi oleh hawa pukulan lawan Iman tetapi hanya menjaga diri dengan waspada, dengan kuda-kuda yang kuat dan begitu pukulan datang Ia lalu menangkis dengan pengerahan tenaga luakang atau guakang, sesuai dengan datangnya serangan lawan Sampai lima jurus, serangan dengan Im Yang Sin Chiang Hoat dari Liang Gi Chin Jin ini dapat digagalkan Kakek itu tertawa bergelak dan berkata, setan sayur, untuk menyindir Beng Tu Sian Su yang selalu makan sayur Kau sungguh terlalu memela muridmu Setelah berkata demikian, Liang Gi Chin Jin lalu merubah lagi serangannya Tidak lagi mainkan Im Yang Sin Chiang Hoat Melainkan menggunakan ginkangnya yang luar biasa Bergerak cepat bagaikan seekor burung Garuda menyambar mengelilingi Sian Lun Lagi-lagi Beng Tu Sian Su berkata seperti orang bernyanyi Kalau Toa Su Sian Hang Wee, kedudukan empat penjuru, dijaga baik-baik Maling yang bagaimana pandai pun takkan dapat masuk Memang tadinya Sian Lun selalu mengikuti gerakan lawannya, mengerahkan ginkangnya Akan tetapi oleh karena Liang Gi Chin Jin kedudukannya di luar dan dia di dalam Maka dia harus berputar lebih cepat lagi dan karenanya kedudukannya menjadi lemah dan kepalanya pening Mendengar ucapan suhunya ini, Sian Lun lalu teringat akan penjagaan diri yang amat praktis Yakni ia menjaga kedudukan empat penjuru Dengan demikian, tanpa bersusah payah memutar-mutar diri mengikuti gerakan penyerang Ia dapat menjaga diri dengan baik sehingga ketika jurus ke-20 lewat Ia tetap dapat berdiri tak terkalahkan Liang Gi Chin Jin melompat keluar dari kalangan pertandingan Lalu menuding ke arah Beng Tu Sian Su dan berkata sambil tertawa Kakek Curang, kau telah membelah murimu Beng Tu Sian Su tersenyum, aku ingin sekali Sian Lun menerima warisanmu mempelajari pek simpiam hoat yang luar biasa Maka aku khawatir kalau-kalau kau lupa diri dan merobohkannya Bukankah sayang sekali Liang Gi Chin Jin tertawa bergelak Dasar pemakan rumput Lupakah kau bahwa orang yang menguji kekawatan cawan araknya takkan membanting sampai hancur cawannya itu Aku suka anak ini dan tanpa kau membelahnya, aku tak sampai hati untuk mengalahkannya Ha, 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 aku gembira sekali, kini aku dapat mati dengan mata meram Ilmu pedangku yang buruk sudah ada ahli warisnya Dan kalau toh kelak dicemarkan, yang rusak namanya bukan aku, melainkan Beng Tu Sian Su Ha, ha akan tetapi ketawanya lenyap seketika setelah ia melihat Sian Lun menjatuhkan diri berlutut di depan kakinya Sambil berkata, suhu teocu berterima kasih atas budemu yang besar Apa? Siapa yang menjadi suhu umum? Siapa yang menerimamu menjadi muridku? Tiba-tiba terdengar suara ketawa keras dan kini Beng Tu Sian Su yang tertawa besar Ha, ha, ha Coba sekarang kau bilang, apakah kau masih bisa melepaskan tanggung jawatmu? Bukankah Sian Lun telah menjadi muridmu? Ha, ha, ha dengan matlah, terbelalak, liang dicinjing membanting-banting kakinya Dasar guru dan muridnya sama, sudah bersekongkol Sudahlah, Sian Lun, lepas kau panggang daging ular itu baik-baik Jangan dibuang kepalanya, aku paling suka itu Dan ekornya untuk kau, mengerti Sian Lun menjadi bingung Telah bertahun-tahun ia tidak makan daging seperti suhunya, bagaimana sekarang ia harus makan? Akan tetapi keheranannya lenyap dan ia bahkan merasa girang dan lega ketika Beng Tu Sian Su berkata Ketahuilah, Sian Lun ular ini bukanlah ular sembarangan, akan tetapi ular pohon yang jarang terdapat Daging ular ini mengandung daya yang luar biasa sekali baik untuk membersihkan darah, menghangatkan perut dan menguatkan jantung Daging ular ini dimakan orang yang mengerti bukan karena enak, akan tetapi dimakan sebagai semacam obat kuat Kepalanya amat baik untuk orang tua sehingga yang dicinjin gurumu ini makan kepalanya mungkin dengan maksud agar usianya menjadi sepanjang mungkin Ada pun ekornya itu adalah semacam obat kuat yang keras sekali, baik untuk orang-orang muda Ketau lah kini Sian Lun mengapa suhunya suka ikut makan, karena suhunya dulu pernah berkata ketika melarang ia makan daging Sesungguhnya makan daging makhluk bernyawa dengan maksud hanya untuk memuaskan selera mulut, termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan alam Lain lagi halnya tubuh, sehingga kita memakannya bukan dengan maksud memuaskan lidah akan tetapi dengan maksud yang lebih luas dan baik daripada itu Sehabis makan liang gicinjin lalu berkata dengan wajah sungguh-sungguh, Sian Lun, karena kau telah mengangkat aku sebagai gurumu yang kedua, maka kau harus menurut segala peraturan yang kuadakan Memang demikianlah seharusnya, Beng Tu Sian Su menyambung sambil bangkit berdiri Nah, Sian Lun, sekarang aku serahkan kau kepada sahabat baikku ini untuk dididik Belajarlah baik-baik, dan jangan menyianyakan waktu Kakek ini lalu masuk ke dalam goa untuk bersama di, meninggalkan mereka berdua di luar goa Liang gicinjin lalu menceritakan tentang Pek Sim Kau dan bahwa sesungguhnya ia tidak mau menerima seorang murid yang tidak menjadi pendekta Pek Sim Kau Akan tetapi oleh karena ia tidak bisa mendapatkan seorang pendekta yang berbakat baik, maka kini ia memilih Sian Lun sebagai ahli warisnya Aku telah mendengar dari Beng Tu Sian Su bahwa kau adalah putra seorang perwira yang gagah dan jujur Tentu saja kau tidak bisa menjadi pendekta, kau tidak berbakat untuk menjadi seorang pendekta Pek Sim Kau Akan tetapi, di dalam sepak terjamu, kau harus selalu ingat kepada hati putih, yakni hatimu sendiri Putih berarti bersih dan apabila kau selalu menjaga kebersihan hatimu, maka jalan hidupmu takkan tersesat Para pendekta Pek Sim Kau, biarpun ilmu silatnya lebih rendah daripada tingkatmu, tetap harus kau anggap sebagai saudara-saudara tua Kau mempunyai lima orang suheng, kakak seperguruan, dan biarpun kau lebih pandai dalam hal ilmu silat, namun tentang kebatinan, kau boleh mendengar dan mentaati nasihat mereka Demikianlah, Liang Gi Chin Jin lalu memperkenalkan nama-nama kelima orang muridnya, pendekta-pendekta tingkat satu dari Pek Sim Kau Kemudian ia mulai menurunkan ilmu pedang Pek Sim Kiam Hoat dan pokok-pokok atau dasar-dasar ilmu silat Pek Sim Kiam Hoat kepada muridnya ini Sian Lun mempelajari dengan penuh ketekunan dan perhatian Ia memang mempunyai kecerdasan dan bakat yang amat baik, maka sebentar saja sesuatu gerakan dapat dipelajari dan dilakukan baik-baik Hal ini membuat Liang Gi Chin Jin menjadi girang sekali Kalau kau melatih dirimu setahun saja dengan serajin ini, aku yakin ilmu pedang Pek Sim Kiam Hoat akan dapat kau miliki sepenuhnya Sampai dua bulan penuh ketua Pek Sim Kau ini melatih dan menurunkan semua kepandainya kepada Sian Lun pemuda ini Menghafal semua gerakan dan jurus-jurus ilmu silat itu di luar kepala dan setelah dua bulan lewat Ia telah hafal betul-betul jalannya Pek Sim Kiam Hoat dan Pek Sim Chiang Hoat Tinggal melatih dan menyempurnakan gerakan-gerakannya saja Setelah itu, Liang Gi Chin Jin lalu berpamit kepada Beng Cu Sian Su Aku harus turun gunung, katanya kepada sahabat baik ini, siapa tahu kalau-kalau terjadi perubahan hebat di dunia ramai Setan Sayur, terima kasih atas segala kebaikanmu, terutama sekali atas kerelaanmu memberi kesempatan kepadaku untuk meninggalkan sedikit kepandainanku kepada orang yang patut menerimanya Dan kepada Sian Lun ia berkata, Sian Lun, muridku, kau berlatih baik-baik sampai setahun, setelah itu kau ku nanti dicengtu Jalan masuk untuk bertemu dengan aku dijaga oleh kelima orang muridku Maka sebagai ujian, jangan kau mundur menghadapi segala rintangan untuk bertemu dengan aku Setelah berkata demikian, pergilah Liang Gi Chin Jin turun dari Kun Lun San Sian Lun berlatih dengan amat rajinnya, bahkan Beng Tu Sian Su yang amat menyinta murid tunggalnya ini pun membantunya memberi petunjuk-petunjuk Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan Setelah Liang Gi Chin Jin tiba kembali di kota Cheng Tu, yakni pusat perkumpulan Pek Sim Kau Ia mendengar tentang permusuhan antara pendeta-pendeta Pek Sim Kau dengan dua orang iblis wanita yang disebut Toat Beng Moli Kakek Sakti ini merasa menyesal sekali dan menegur murid-muridnya Kemudian ia berpesan kepada para muridnya untuk menjaga tempat perkumpulan itu baik-baik Dan apabila ada orang muda yang hendak bertemu dengan dia, supaya pemuda itu dicoba dulu kepandainya tanpa banyak cakap Akan tetapi jangan main keroyok, ia berpesan, sungguh amat memalukan kalau murid-muridku mengeroyok lawan seperti yang kalian telah lakukan terhadap dua orang wanita Dari hutan itu merahlah wajah Pek Sim Gergolo Jin mendengar teguran mereka ini Liang Gi Chin Jin sebenarnya menantikan datangnya Sian Lun, muridnya yang baru Dan mempersiapkan lima orang pendeta itu untuk menguji kepandain Sian Lun akan tetapi kelima orang pendeta tingkat satu itu berpikir lain Mereka berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Toat Beng Moli dan Cialing Moli yang dulu sudah berjanji hendak datang bertemu dengan ketua Pek Sim Kau Dan memang benar mereka ini yang pertama-tama datang bukanlah seorang pemuda, melainkan Ling Ling dan ibunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!